hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di cat cerita alumni kreatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Nassafa saya Javelin kami dari alumni sekolah kreatif SD momen saya mahasiswa aktif di PN Veteran Jawa Timur dan saya di Universitas Jawa Jaya sekarang kita sedang menembus korek seleskopisi kamu tidak kita lulusan tahun berapa kayaknya sekitar 22 tahun berarti umur kita sekarang kurang lebih berapa lah selama sekolah disini dari kelas 1 sampai kelas 6 itu banyak sekali yang berkesan karena sekolah ini tuh beda dari sekolah sekolah-sekolah yang lain sekolah 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 saya yang lain mengenai banyak lain karena disini tuh terasa sekali kebebasan berarti banyak eksplorasi banyak bernaik dan juga sama sekali enggak ada dua sekolah tanpa beban atau yang mau dijadikan anak yang benar-benar pintar nah kalau menurut aku aku disini itu nggak tepatnya sama kalau aku dulu kalau saya ingat kelihatan kalau aku SD itu disini tuh aku nemuin keluarga baru bukan bukan cuman sama temen-temen aja tapi sama usah-usahanya itu kayak aku punya mama baru papa baru gitu kakak terus kalau adik-adik adik berarti adik kelas ya terus temen-temen itu bener-bener kayak kemana-mana kita bisa bareng kayak kalau misalnya kita mau majarin adik-adik atau anak-anak kita tentang true friends kayaknya bisa dimasukin di sekolah sini sih soalnya kayak waktu kita dulu bertemu kemana-mana bareng sampai sekolah dan secintanya kita sama sekolah itu kita tuh paling nggak suka kalau dia pulang iya biasanya nggak mau sekolah ini malah pulangnya nanti-nanti kita dulu tuh sekolah hampir 3 perempat hari kita itu dihabisin di sekolah loh padahal jadi setengah 8 sampai jam 3 sore jadi kita sekolah tapi kita mengkaya di jam-jam berapa setengah 5 ya nggak sih itu cukup sangat sore ya buat ukuran karena sekolah dewasa sama itu karena seseneng itu seendah itu kita sama ambience di sekolah dan juga teman-temannya sangat apa ya sangat frekuensi gitu oh iya kalau ngomongin hal paling terkesan sebenernya yang yang paling sedih kalau aku pulang sekolah itu siapa sih mamaku karena setiap pulang sekolah bajuku tuh udah jam-jam berat sama jadi ya ya bener inget dulu baju baju yang sampai ada waktu kita ngejam rataria itu aku dibawain sama training baju bebas biar celana seragamku tuh nggak kena chat tapi kayak gitu se-enjoy gitu kita waktu dulu belajar terus banyak eksplorasi nah berbebas kembali 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 terus nggak takut untuk menekasikan ide itu terbawa sampai sekolah sampai menekskol sekarang jadi aku merasa jadi orang yang praktik terus pikirannya itu apa ya banyak ide-ide dan nggak takut meneksklorasi jadi nggak ada apa ya karena tidak ada pressure semasa sekolah disini itu menjadikan aku tumbuh jadi orang yang tadi berpikiran luas dan reaktif muda mengenali diriku sendiri aja sih setelah lulus SD itu aku lanjut SMP Alhamdulillahnya aku sekolah disini aku lebih muda untuk mengenali diriku di tingkat-tingkat sekolah yang selanjutnya terus aku juga udah di umurku yang segini aku juga bisa mencintai diriku sendiri dan itu tuh bekal dari waktu aku SD gitu loh lingkungan dan ambience aku itu menerima aku yang seperti itu eh gitu dan juga kita lah jadi anak yang percaya diri tahun-tahun apa ya nggak pernah selama sekolah itu nggak pernah disalahin terus nggak pernah dimarahin jadi proses semua proses belajar selama sekolah itu sangat menyenangkan dan menurutku jadi nggak pernah disalahin dan nggak pernah dimarahin itu bukan suatu hal yang buruk ya maksudnya kayak eh bukan nggak pernah salah tapi semua anak itu punya opini dan opini dan pernyataan masing-masing walaupun itu salah itu bukan semata-mata disalahkan tapi kayak oh ini kurang tepat penggunaan kata salah tuh kurang tepat tapi itu menurut kami di sekolah ini diterapkan dengan baik sih kalau aku sih pengennya semoga sekolah kreatif ini tuh tetap menjadi ruang gimana anak-anak tetap menjadi anak-anak gimana sih kalau dari aku mungkin semoga sekolah kreatif ini jadi terus berilofasi dan bisa jadi sekolah-sekolah ya bisa jadi contoh untuk sekolah-sekolah yang berpunyai ya kita punya anak sekolah yang disini ya oke oke jadi ibunya sekolah disini sekolah disini sekolah kreatif selalu berusaha untuk lebih baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah